Setelah itu gue punya ide buat bawa pak damkar ini ke atas gedung tertinggi Eh malah lompat Yaudah guys kita kejar dulu aja Dari Echus of Gaming Bang coba lu ikutin mobil damkar setelah mereka padamin api Penasaran mereka bakal kemana Oke gis karena ini bang dede sudah nyalain api unggun Sementara lagi mobil damkar bakal dateng Dan ternyata orang yang bantuin bang dede buat nyalain api unggun tadi Nyangkut di dalam api gis Akhirnya bang dede coba pencet-pencet api unggunnya biar dia bisa keluar Nah dia sudah keluar gis Kebetulan sekali mobil damkarnya sudah dateng Kita biarin mereka padamin api dulu ya gis Yuk sebelum mereka pulang ayo kita ikutin mereka gis Gua maunya sih numpang mereka karena kebetulan gua gak bawa mobil nih Dan pas gua naik di atas mobil damkarnya mereka malah ngeliatin gua gis Kenapa ya Yah mereka malah marah Yaudah deh gua coba turun dan malah dikejar gis Sungguh nyata dan menegangkan Akhirnya gua coba kabur dulu biar mereka tenang dulu di alam sana Setelah gua coba kabur ternyata mereka malah melengos pulang Dan meninggalkan si sopir ini sendirian Kita negative thinking dulu aja ya gis Kemungkinan rumah mereka deket sini gis Jadi mereka mau ke kantor lagi Pas gua coba naik ke atas mobil lagi Ternyata si sopir ini baik membolehkan gua buat numpang Tapi ternyata saat mobil ini melaju kencang Gua langsung terlepas oleh elemen angin Padahal saat itu gua gak liat ada eng Disini gua coba naik lagi Tapi tetep jatuh gis Dan nyantol pucukan torpedo ini Terus tergesek-gesek Kejadian ini sangatlah menegangkan Akhirnya gua berhasil membujuk si sopir ini Biar gua bisa numpang di mobilnya Halo pak Mau kemana? Oh mau pulang? Boleh Sudah berkeluarga pak? Oh sudah Istrinya berapa pak? Oh satu Bapak pekerjaannya apa? Sudah sekitar 2 jam perjalanan Gua merasa pak damkarnya Mengemudi menuju arah pedesaan gis Aneh juga sih Perasaan tadi dia kan Datengnya cepet Kenapa balik ke kantornya lama ya? Gua pikir kantornya ada di daerah perkotaan loh Sampai menjelang maghrib Pak damkarnya ini Gak sampai-sampai gis Gua gak tau mau dibawa kemana ini Lalu Semakin kita masuk ke area pedesaan Dia seringkali berhenti mendadak gini gis Padahal di depan tidak ada mobil Atau orang yang lewat Apakah dia melihat hantu? Tuh Dia mencet klakson Dan mengeluarkan kata-kata mutiara Padahal tidak ada orang di depan Sungguh aneh Dan menegangkan Sesampainya di area pedesaan Waktu sudah menunjukkan Mau azar maghrib Tapi anehnya Kita belum sampai juga gis Gua gak tau Udah berapa jam perjalanan Cuman Disini sudah hujan gis Dan waktu Sepertinya sudah malam Tapi kita belum sampai-sampai Sampai tengah malam Pak Damkar ini Belum sampai juga Ketujuan Dan anehnya Kalau lihat pelang barusan Kita sedang menuju Ke Kuang Tagis Sebenarnya Tujuan Pak Damkar ini Kemana ya Satu keanehan lagi muncul Saat Pak Damkar Tiba-tiba Berhenti Mendadak lagi Saat dia hampir sampai di kota Dan lagi-lagi Tidak ada orang Di depannya Tapi dia Membunyikan Kelakson Dan Mengeluarkan Kata-kata Mutiara Dan disini Lagi Pak Damkar Tiba-tiba Aneh Dia membawa gua Ke pantai yang sepi Dan seperti yang kalian lihat Sendiri Dia sudah mulai Ugal-ugalan Bawa mobilnya Kira-kira Kenapa ya Gis Wah Apa itu Kalian denger juga gak Gis Coba deh Kalian puter pulang Nanti ya Wah Jelas-jelas Kayak dengerin Ada suara teriakan Cuy Disini Gua gak paham lagi Sama Pak Damkar Ini Gis Karena dia Tambah ugal-ugalan Kendaraan Mobilnya Tuh Semua Ditabrakin Dan Nabrak Lagi Mundur Lagi Dan Nabrak Lagi Serius Gua gak paham Gis Waduh Tah Nyantol Ini sebenernya Dia mau kemana ya Gis Tuh Nyantol lagi Ternyata Disini adalah Tujuan Pak Damkar Gis Gua gak tau Ngapain dia disini Tapi kita kejar Dulu dia Jujur Gua gak tau Dia kemana Gis Tarinya cepet Banget Di bawah ini Kali ya Apakah Dia lompat Tapi gak mungkin Karena Kalau dia lompat Pasti ada Suara Splash Dan Kalau Semisal Dia nyemplung Pasti ada Mayatnya juga Kan Tapi disini Gak ada Gis Setelah Gua muter-muter Akhirnya Gua nemuin Pak Damkar Ini disini Dan sedang Moonwalk Ke arah Pager Ngapain ya Lah malah Lari Kenapa ya Disini Gua ngejar Dia terus Gis Tapi Gua gak tau Dia Arahnya Mau kemana Pokoknya Gua ngejar Dululah Sampai Keluar Pantai pun Dia gak Berhenti-berhenti Akhirnya Gua punya Ide Bagaimana Kalau kita Ajakin Nebang Kayu Bersama Gis Ternyata Gak mempan Malah Teriak-teriak Bagaimana Cara Bikin Dia Berhenti Gis Akhirnya Gua cobalah Untuk Menyalip Gis Kali aja Dia berhenti Kalau gua ada Di depannya Bukannya Berhenti Malah Melengos Balik Mau kemana Sini Pak Setelah itu Gua punya ide Buat bawa Pak Damkar Ini Ke atas Gedung Tertinggi Eh Malah Lompat Yaudah Gis Kita Kejar Dulu Aja Kayaknya Dia gak Bawa Parasut Dimana Ya Dia Coba Kita Berhenti Dulu Gis Kita Cari Aduh Oke Kita Cari Kok Gak Ada Mayat Gis Dimana Ya Setelah Satu Jam Mencari Gua Akhirnya Menemukan Pak Damkar Ini Malah Duduk Dan Malu Malu Kucing Dan Inilah Yang Terjadi Kalau Kita Ikutan Numpang Di Mobil Damkar GTA 5 Buat Selanjutnya Percobaan Apa Lagi Tulis Di Komentar Terima Tidak 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 Tidak